Halo guys, balik lagi ke channel Bas Pemas, masih dengan analisis MPLI ya, Aura melawan Onyx, kita lihat disini dari draft sendiri, linknya dikasih lagi, sementara Onyx nge-bank cloud ya, jadi disini sepertinya Onyx punya cara tersendiri atau dia pede dengan menggunakan hero dia, untuk nge-counter link guys ya. Dan disini Angela, Esmeralda, apakah ini akan menjadi kunci lagi, ini 3 hero udah sama ya dari Onyx ya. Sementara Aura disini akan menggunakan Luoyi guys ya, untuk tambahan damage yang bisa nge-poke guys. Ini yang sebetulnya dibutuhkan sama tim Aura tadi di match pertama, karena mereka nggak punya damage poke yang cukup besar dengan menggunakan Popol Kupa tadi. Karena Popol Kupa itu biasa, kalau kemarin si anak Evos Legends mainin itu, dia menggunakan Popol Kupa plus 1 magic lagi guys, jadi kayak bener-bener rusuh ya, damage-nya ada, nge-poke-nya ada, slow-nya ada ya, dan itu terbukti berhasil ya, kemarin anak-anak Evos mainin kayak gitu. Dan disini Valir-nya yang bakal dibang, Onyx disini sepertinya bakal, soalnya tadi takut ya mungkin Onyx pake Angela, Esmeralda, Valir ya itu bakal sakit banget guys. Fans kita bakal melihat apakah kali ini bakal berhasil ya, untuk manuver nge-outplay guys ya. Waduh, kalau misalkan kayak gini berarti hero-hero kerasnya ya, mungkin disini Aura berpikir, oke mereka udah punya 2 offlaner, jadi kita nggak perlu ngamanin Uranus cepet-cepet, tapi ternyata disini sepertinya bakal bergeser, dan Angelanya sepertinya bakal bermain ini. Nah ini udah mulai pusing nih guys ya. Kalian bayangin aja disini dia punya Esmeralda, dia punya Angela, dia punya Uranus, dia punya Atlas guys ya, keras-keras semua. Dan disini apapun MM-nya menurut gue disini bakal lumayan bagus sih, bahkan mereka bisa menggunakan Lancelot ataupun Hayabusa sih menurut gue disini. Karena kayak damage dari si Esmeralda-nya, ngerusul udah kuat, ada damage dari Atlas juga, ada Uranus yang bisa nge-TB-in di dalam, ya. Ini gue rasa bakal mungkin-mungkin akan bermain Assassin guys ya. Atau Assassin? Kagura? Apakah bakal ada Esme Hardcore, apa, Hyper Carry? Tapi kayaknya nggak sih guys ya, mustinya sih Assassin nih guys. HCK? HC masih kebuka. HC nggak ada yang nge-Band kan ya kalau nggak salah ya. Jadi sebetulnya disini Halkard masih bisa Lunox! Wow! Siapa nih yang bakal main ini guys? Ceweknya main apa nih guys? Dia pake Lunox, dia pake Esmeralda, dia pake Uranus. Magic, 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 magic. Ini banyak kan damage magical semua ya. Damage physical-nya mungkin bisa dibilang hampir nggak ada nih guys ya. Jadi kita bakal melihat apakah disini untuk targetnya kayak gini gimana-gimana ya? Lunox, Esmeralda, Uranus, sama Angela guys ya. Jadi 4 magic bisa dibilang guys ya. 4 magic damage. Lawan. Ini Darkness yang lagi nggak main kali ini. Sementara kita lihat yang dicadangin adalah Boots ya. Cadangan dari MDL EFOS kemarin guys ya. Kita tampak panjang lebar. Ini menggunakan meta yang lumayan unik. Karena gue pikir mereka bakal pake Hayabusa atau mungkin pake Lancelot di pick terakhir. Tapi ternyata mereka pick Lunox ya. Kita langsung saksikan saja ke dalam in-game ya. Kamu kemarin Boots di MDL. Kan pindah ke MDL kan terakhir. Oke guys kita lihat ya. Drian yang akan menggunakan Lunox. Cewek akan menggunakan Esmeralda Hyper Carry ya. Esmeralda Hyper Carry. Jadi keras iya. Hyper Carry iya juga. Dan disini Angelanya tetap ya. Sasa yang mainin. Ini gue nggak tau apakah mereka emang udah latihan kayak gini. Apa ini kayak mereka baru. Oke yaudahlah kita dapetin Esmeralda. Kita dapet Uranus. Kita dapetin si Angela juga. Yaudah kita tanggung pake Lunox sekalian guys ya. Biar magic semua. Kita bakal melihat disini. Racy mencoba untuk ngebukain map. Kita lihat siapa yang dapet. Ternyata Aura Phoenix yang dapet guys ya disini ya. Lumayan banget disini. Karena paling nggak mereka nggak perlu ini ya. Dapet 3 buff sekaligus ya. Tapi disini Esmeralda emang yang paling penting buat dia untuk sekarang ini adalah blue buffnya guys. Daripada kehilangan blue buff dia mendingan kehilangan red buff. Kita lihat Racy disini langsung masuk. Dengan ubur-uburnya. Phoenix masih level 1 guys. Sebentar lagi level 2. Temboknya akan lumayan menyusahkan. Dan seorang Drian disini bakal kejepit. Masih dicicil terus guys ya. CWnya disini kita lihat lawan Luoyi dan juga Vans. Harus hati-hati disini CW. Ya masih terlalu empuk disini. Kita lihat Phoenix disini juga nggak berani engage ya guys ya. Dan disini kita lihat Aura. Walaupun kita lihat dia mencuri buff ya. Tapi keseluruhan dari pendapatannya masih dimenangkan sama tim Onyx disini sekitar 400. Dan kita lihat akan dirusuh balik. Sepertinya CW disini tidak menggunakan retribution. Jadi kalau misalkan kita soal rebut-rebutan. Rebut-rebutan buff. Seharusnya disini anak-anak Aura lebih menguasai guys ya. Karena dia menggunakan retribution. Sementara kita lihat Onyx disini bener-bener mengandalkan skill-skillnya aja. Ya tanpa retribution. Linknya disini mencoba untuk menambahkan buff merah lagi. Drian harus mundur. Ketemu damage daripada Luoyi yang cukup sakit. CW disini sudah level 4. Vansnya level 4 juga ya. Kita bakal lihat Trash disini bakal terjepit. Apakah bakal diamankan? CW masih nggak mau terlalu agresif. Waduh CWnya datang. Kita lihat Purify. Langsung kita lihat di Templars of Blade. Waduh-aduh-aduh layarnya biru langsung ya. Apa namanya? Abu-abu guys. Abu-abu. Sepertinya nge-frame nih ya komputer gue guys. Kita lihat disini Onyx Esports ya. Nggak bukan langkah yang baik ya di awal. Karena linknya disini dapetin 2 buff sekaligus. Groknya juga dapet buff tadi. Jadi kita lihat teamfightnya jadi kalah gitu guys. Walaupun tadi duitnya udah menang. Cuma teamfightnya jadi kalah. Karena emang mereka dapetin level yang mereka butuhkan kayaknya. Kita bakal lihat TZ lawan anti-match disini. Anti-match ini kalau dikasih ke offline itu emang dia tuh suka mendominasi banget guys ya. Phoenix dengan Groknya. Ini Grok salah satu hero yang kayak udah agak sedikit lumayan jarang dipakai ya. Karena sekarang banyakan tuh selalu kalau nggak Hylos, Kufra sama Atlas guys ya. Oke kita lihat Rassi disini langsung mundur aja guys. Drian mencoba untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Kita lihat kali ini cewek akan mendapatkan buff birunya. Agak sedikit lama disini ya. Gue nggak bisa bilang ini untuk Esmeralda carrynya ini udah berhasil banget ya. Karena disini kita lihat emang agak sedikit mengalami kesulitan. Anti-match disitu mencoba untuk mengamankan buff dari seorang Link. Mengganggu dan Masha-nya lagi-lagi ada disitu guys ya. Dan disini emang kita lihat kalau dari pergerakan cewek. Mereka ini bener-bener nggak niat untuk mendapatkan buff merah guys ya. Sepertinya buff merah hanya menjadi pancingan. Langsung dibanting disitu Masha-nya harus diamankan. Dan kali ini sepertinya mereka udah kapok ya karena Atlas dan 2 orang yang kali ini menggunakan Purify. Walaupun kayak TZ, Phoenix, dan Vans ini akan mudah sekali buat dibanting sama seorang Rassi guys ya. Anti-match masih menguasai lini atas. Sementara Angel-nya belum masuk ya. Kalian bayangin nanti Esmeralda. Misalkan dia bikin Oracle. Darah putihnya setengah. Angel-nya masuk. Itu jadi setebal apa guys ya. Bahkan mungkin Link aja bakal susah untuk bunuh guys ya. Kalau Link-nya nggak bisa mendominasi banget dari awal. Karena sekarang kita lihat dari gold aja nih udah mulai setara lagi guys ya. Part ini emang lebih cepat Onyx kalau kita perhatiin. Walaupun tadi udah mati duluan. Phoenix disini bakal dicicil-cicil sama seorang Sasa guys ya. Menggunakan Impure Rage. 3 orang ya menggunakan Impure Rage. Nggak ada yang menggunakan worship disini. Nggak ada yang menggunakan talent discount. Dari anak-anak Onyx. Semuanya Impure Rage. Kita lihat cewek harus mundur terlebih dahulu. Disini Angel-nya udah nggak ada ulti guys ya. Dan kita bakal lihat sepertinya Vance akan mendapatkan Turtle. Karena emang itu yang harus dilakukan sama anak-anak Aura guys ya. Dengan adanya keuntungan dia punya Retribution ya dia harus memanfaatkan itu. Level udah berbeda 2 disini. Ya. Cewek masih 7. Ya Link-nya udah 9. Kita lihat Drian akan langsung ulti dan mundur guys ya. Mencoba untuk mencicil. Cewek bisa mendapatkan Kelomang-nya disitu. Tapi kita lihat Vance disini level 9. Ini Vance agak terlalu lama sih. Kalau dia nggak mau nge-dive. Mendingan cepat-cepat pindah ke tengah mungkin. Kecuali mereka mau nge-dive nih guys ya. Trust apakah bakal masuk ke dalam. Kayaknya nggak bijak juga sih ya. Kalau masuk ke dalam Touret disitu ada Atlas. Ada Esmeralda-nya juga. Esmeralda disini item pertamanya adalah Kalamity guys ya. TZ mencoba untuk Clear Wave. Tapi Anti-Match akan berhasil untuk mendapatkan Touret di bagian atas guys. Ya Masha disini nggak bisa ya untuk ngalahin Anti-Match. Emang mereka tuh kalau menggunakan Masha adalah peluangnya menggunakan Split Push ya. Push Touret yang cepat ya. Terus bisa nge-aim arah belakang langsung. Tapi kalau diaduin sama Anti-Match kayak gini. Masha tuh bakal susah banget untuk ngebunuh guys. Kecuali nanti udah jadi banget ya. Kita lihat Cewek disini bakal langsung kecicil-cicil aja seorang Trust. Trust yang langsung dibanting. Di ulti langsung guys ya. Kombo Cewek dan Rassi disini akan membunuh seorang Tamus ya. Fans disitu sendiri nggak berani masuk langsung ke dalam ya guys ya. Karena disini Sasa juga masih menyimpan ultinya ya bisa dibilang. Jadi siapapun yang akan mengganggu Cewek disini kemungkinan bakal diganggu lagi balik ya. Dengan menggunakan Ijela. Pok-Pok Anti-Match disini masih bisa escape ya. Di heal sama seorang Sasa. Dan 2 kill disini. Gold masih menunjukkan sama guys ya. Kita lihat Cewek level 9. Fans level 10. Disini kalau kalian perhatiin Fars agak sedikit ngebuang-buang waktu ya. Dia nggak farming sama sekali. Lebih ngikutin temponya anak-anak Onik kalau boleh dibilang. Karena Oniknya itu bener-bener ngincer ke arah Turet terus. Ceweknya ngepush terus di bawah. Sementara Linknya kayak bolak-balik. Tapi masih belum bisa mendapatkan kill lagi ya guys ya. Mereka nunggu Linknya masuk. Sepertinya ini Link harus jalan sama Luoi sama Grok. Ini harus bareng-bareng sih guys. Soalnya dia butuh ada yang ngepok ya dari Luoi. Kalau kena stun rame-rame baru bisa di-engage lagi sama Linknya. Supaya dia dapetin killnya. Kita lihat bakal dibanting lagi. Trust apakah bakal dibunuh lagi. 2 kali berturut-turut guys ya. Trust dateng mati. Dateng mati lagi guys. Tidak ada yang bisa dilakukan. Di sini lagi-lagi anak Aura hanya bisa mengandalkan. Untuk mendapatkan turtle guys ya. Sepertinya di sini. Untuk mendapatkan ataupun mengejar network ya guys ya. Dari anak-anak Onik. Karena di sini anak-anak Onik secara ganking selalu menang. Jadi yang bisa dilakukan anak-anak Aura. Dengan memaksimalkan retri yang dimiliki sama fans ya guys ya. Untuk selalu melakukan ke arah turtle. Kita lihat fans strong di situ. Bakal coba lagi dibunuh cewek. Masukin Angelanya. Apakah di sini Onik bener-bener demen banget. Menggunakan ini guys ya. Angel lah. Karena Angel ini selalu dipik di awal-awal. Kalau kalian perhatiin. Mencoba dong merusuh. Kalamiti dan bulu udah diamankan sama cewek di sini. Lagi-lagi dijagain trust. Apakah bakal digas lagi? Rasi. Oke gak dibanting guys ya ternyata ya. Cewek mencoba mendapatkan buff birunya seorang fans. Sementara fansnya udah maling. Jadi sepertinya emang feelingnya udah kuat banget. Itu kita buff birunya dicolong cuy. Jadi kita harus balikin lagi. Masha di sini bakal digang dari belakang. Apakah masih bisa dikejar? Sama seorang cewek dan hati match. Langsung mati guys ya. Damage daripada cewek di sini besar banget. Sasa di sini belum nyala ya ultinya ya. Kalian bayangin aja. Kalau misalkan Esmeralda nyangkut di depan. Terus di cover sama si Sasa. Itu juga bakal susah banget dibunuh. Fans di sini. Masih belum mempunyai damage yang cukup di sini. Langsung pindah lagi. Kita lihat sekarang duitnya udah terkejar. Dibanting loyinya langsung di ulti. Gila 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 gila. Esmeralda daripada seorang cewek ya. Walaupun kayak awal-awal tuh gasnya pelan ya. Tiba-tiba jadi, 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 jadi. Nggak bisa dibunuh guys. Dan selalu dibayang-bayangin sama adanya dirasuki sama Angel lah guys ya. Jadinya tebel banget guys. Onyx di sini udah ngumpul semua. Kita lihat dari sisi genking di sini Onyx banget. Onyx banget. Onyx GG banget. Sementara Aura di sini ragu-ragu ya. Walaupun dia udah ahead goal. Tapi Linknya di sini nggak bisa memaksimalkan menurut gue. Untuk nge-gang dan dapetin kill. Mungkin di sini Aura. Yang harus lebih diperhatikan adalah. Gimana caranya mereka mendapatkan point kill sih. Karena sayang banget di sini menurut gue Link pake bounty. Tapi mainnya agak sedikit pasif ya. Mereka bener-bener nggak bisa nge-poke. Mereka bener-bener nggak bisa cicil. Mereka nggak bisa bunuhin hero-hero dari tim Onyx E-sport sementara ini. 1-8 guys ya. Padahal awalnya udah dapetin 3 buff sekaligus. Groknya udah merusuh. Tapi di mid game, di late game ini. Kita lihat agak sedikit susah. CW apakah bakal lompat? Lompatnya ke arah creep ya. Lebih memilih. Anti-match sangat mengganggu di sini. Kita lihat ya udah bisa masuk ke tengah-tengah. Apaan mah? Tengah-tengah turret. Nggak ada yang bisa bunuh. Digebukin sama TZ. Masih nambah lagi darahnya. Ada shield lagi. Pecah lagi. Dan kita lihat ada team fight di bagian bawah. Vans akan mengeluarkan ultinya hanya untuk kabur. Kita lihat Phoenix bakal dikejar. Efek slow-nya dalam banget. CW masih berusaha untuk mundur. Waduh, Vans dapet kill kali ini ya. CW kita lihat ulti ke arah seorang Vans. Tapi Vans-nya memilih untuk mundur sementara waktu. Di sini Sasa akan mati sekali. Rasi mati sekali. CW sudah bunuh 7 guys ya. Vans-nya akhirnya mendapatkan kill pertamanya di sini. Langsung mencoba untuk mendapatkan buff di sini. Tapi Vans bakal langsung datang. Ditempel sama anti-match. Apakah masih bisa tahan. Dan R3 dapet di sini. Kita lihat anti-match darahnya setengah. Drian akan ngebantu. Oke, mantep banget guys. Ini untung Link-nya masih dapet biru ya. Karena kalian tau sendiri ya. Kalau Link tanpa biru itu gila. Aduh, gak ada. Kayak gimana ya. Gak ada mananya guys ya. Maju dikit. Tiba-tiba abis. Rasi banting 3 orang. Langsung di ulti. Kita lihat gila kombonya. CW di sini dimasukin sama Angela guys ya. Vans aja gak bisa damage. Langsung dikejar. Gak ada mana. Dan langsung mati. Maniac. Apakah bakal ada save-fake? Save-fake dari seorang cewek guys ya. Langsung nih tele-tele. Pasti nih. Itu anti-match aja ada di dalam ya. Sepertinya pengen motong. Dari ketiga jalur guys. Apakah di sini langsung di-end aja guys. 8 detik dari seorang Phoenix. Tentunya seorang grok gak punya kapabilitas. Untuk nge-clear semua wave guys ya. Sepertinya di sini bakal langsung di-end aja guys. 8 detik trust. TZ 7 detik. Ya, apakah masih bisa di-end? Gak bisa ya. Creepnya agak sedikit terlalu lambat. Di situ anti-match. Nahanin semua lane guys ya. Jadi semuanya bakal kedorong. Dan sehabis ini seharusnya mereka akan langsung inisiasi ke arah Lord aja guys. Turet tengah masih coba digebukin. Ya mungkin salah satu kesulitan daripada tim Onyx di sini adalah untuk ngancurin Turet guys ya sebenernya guys ya. Kalau misalkan kita bisa bilang. Karena mereka tuh gak ada yang bener-bener kayak heater Turet murni gitu guys ya. Anti-match masih ngerusuk. Kita lihat tuh rahasinya maju-maju sampai belakang. Kita lihat sudah mulai ada stiker-stiker manja di situ guys ya. Dan Turet tengah dihancurin juga di sini. Gak ada yang bisa dilakukan. Anti-match. Pukul-pukulan sama Vans. Gak ada rasanya ya. Gak apa-apa katanya darah gue nambah lagi. 12-1 dari seorang cewek. Savage Esmeralda ya. Dengan kombo Angela. Phoenix di sini kita lihat. Oke apakah bakal ke comeback di sini. Cewek langsung dimasukin sama Sasa guys. Kita lihat darahnya walaupun sekarat. Dikasih efek slow. Nambah lagi darahnya. Masha-nya bakal ngebunuh. TZ satu lawan tiga di sini guys. Apakah bakal dimenangkan? Kita lihat creep-nya masuk. Mereka masih berfokus untuk ngebunuh TZ. TZ-nya mati. Tinggal tersebut Phoenix dan juga Van Strong. Sepertinya di sini tim Onyx harus menunggu wave berikutnya lagi. Damage dari Drian juga udah sakit. Phoenix di sini gak bakal bisa nge-clear semua sendiri. Dan sepertinya game kedua ini juga akan langsung dimenangkan sama tim Onyx Esports. Dengan ada Savage dari seorang Esmeralda. Bahkan di sini gak mau di-hit ya Turet-nya ya. Masih bercanda, tele-tele, stiker-stiker, dan anti-match. Oke, 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 oke. Dan game kedua akan langsung dimenangkan saja sama Onyx. Ini combo cewek dan juga rahasi. Menurut gue ini udah combo yang mateng banget ya. Beda sama di kemarin. Walaupun kemarin mainnya udah bagus banget. Tapi dengan kayak ini tuh season kedua mereka. Itu makin mateng lagi, makin mateng lagi, makin mateng lagi. Dan ini GG banget. Onyx ini calon-calon tim yang kuat banget ini untuk mungkin di MPL season 6 nanti. Jadi gitu aja untuk analisisnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channel-nya. Share ke teman-teman kalian. Dan gue masih lemon. See you next time. Bye-bye.